Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Rory disini dan di video kali ini saya akan bahas mengenai reboundnya IHSG gitu ya berkaitan dengan saham-saham yang mungkin akhirnya mulai bergerak menuju ke harga yang kita harapkan kesempatan untuk profit taking dan apakah kita akan atur-atur strategi memasukkan saham yang kelihatannya masih menarik untuk kita masukkan ke dalam portfolio seperti biasa disclaimer on dulu, sifatnya adalah investment research, sharing gitu ya bukan ajakannya beli dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu oke, kita mulai dari kondisi IHSG dulu ya teman-teman dimana IHSG itu bulan Mei pertengahan koreksi sampai bulan Juni pertengahan atau minggu ketiga gitu ya koreksi sampai level 6.700 ya di harga di sekitaran sini 6.700 lalu kemudian rebound dan reboundnya itu cukup merata gitu ya didorong dari banking, dari saham renewable energy dan saham-saham lain yang akhirnya kita bisa lihat IHSG main lagi di atas 7.000an gitu dan apakah waktunya kita mulai memikirkan untuk taking profit karena sudah saham-saham ini mendekati ke harga wajarnya yuk kita ada 3 saham yang menurut saya sudah mendekati atau berjalan on track dengan yang kita harapkan pertama adalah Elsa gitu ya Elsa ini cukup lama ada di portfolio gitu ya dan memang dia lama sekali main-main di harga 300an menuju 400 turun lagi gitu ya dan bulan Juli akhirnya Elsa menunjukkan sebagai salah satu saham yang harganya cukup solid kalau teman-teman melihat akumulasi juga akumulasinya bagus harganya sekarang 535 gitu ya kuartal 1 2024 Elsa bagus dan yang buat saya makin senang dengan Elsa adalah kombinasi antara hulu dengan hilir yang sesuai dengan skenario kita dalam berinvestasi gitu ya ketika melakukan analisa saya melihat sektor hulu ini bakal jadi senjatanya Elsa untuk bisa turn around dan ya it works jadi ketika ini sudah berjalan saya rasa kuartal 2 juga saya optimis bisa sama baiknya gitu ya kalau misalnya sektor Elsa ini hulunya lagi bagus-bagus ya saya rasa sih nggak dalam waktu dekat Elsa nukik lagi tapi balik lagi ya kita investasi kalau saya modelnya bukan untuk yang hold forever atau jangka yang panjang banget enggak begitu sudah mendekati di harga wajarnya atau di harga wajarnya mulai saya pikir-pikir untuk taking profit gitu ya jadi kalau teman-teman punya style yang serupa maka fair price range saya adalah 600an gitu untuk Elsa cuman terkadang teman-teman ya tetap ngehold winning stock itu lebih lebih menguntungkan ketimbang pindah ke lain hati gitu jadi di beberapa case yang saya alami kayak misalnya apa ya yang saya cukup kecepatan jual mapa misalnya ya exit di 800-900 eh dia ke 1200 ya beberapa sama lain juga adalah ya kondisinya seperti seolah-olah kecepatan TP tapi ya itu style yang saya ambil kalau udah mulai di fair price range-nya saya mulai jualan gitu ya baik sebagian maupun ya penuh tergantung dengan style atau strategi yang teman-teman jadi kalau teman-teman punya Elsa ya silahkan di sesuai dengan strateginya mau TP atau hold tapi setidaknya jangan nambah posisi sih saya lebih suka untuk nonton aja sih kalau mau hold juga nonton aja kira-kira tingginya sampai seberapa saham Elsa ini yang kedua saham yang menurut saya mulai bergerak menuju ke harga yang kita harapkan adalah JPFA gitu ya JPFA juga sama kuartal 1 2024 yang bagus dari stabilnya harga jagung kita highlight mengenai stabilnya harga jagung artinya kalau ternyata bulan depan tiba-tiba harga jagung fluktuatif lagi mungkin harganya juga akan turun lagi gitu ya tapi melihat bahwa kuartal 2 kemarin ada musim lebaran yang mana secara historis musim lebaran itu membawa berkah buat emiten-emiten consumer goods khususnya seperti JPFA yang banyak membantu ibu-ibu dalam mempersiapkan makan sahur maupun buka maka kuartal 2 JPFA pun kita optimis hasilnya bagus gitu ya kalau kuartal 2 harganya bagus saya berharap ya segeralah JPFA ini menuju ke harga 2000an lagi 2100-2200 jadi masih cukup jauh buat teman-teman yang baru punya sedikit saya rasa cicil-cil beli masih oke gitu ya sesuaikan saja dengan alokasinya apa artinya misalnya teman-teman menganggarkan atau mengalokasikan kalian beli saham JAPFA 10 juta baru punya 7 juta ya udah genepin aja jadi tambah 3 juta lagi gitu ya jadi sesuaikan dengan porsi alokasi yang kalian siapkan itu JPFA yang ketiga saham yang menurut saya sudah mulai bergerak agak sesuai dengan harapan adalah pegas gitu ya di akhir tahun lalu saya bikin video saya bilang saya nggak nyaman dengan saham pegas saya nggak nyaman bukan berarti saya cut loss apa saya jual gitu enggak gitu ya yang nggak nyaman ya nggak nyaman aja tetapi secara fundamental kita harus akui bahwa bisnisnya kemudian secara fundamental secara kualitas dari operasional usahanya itu pegas nggak ada masalah sih masalahnya ya lagi-lagi management issue dan kurangnya support dari pemerintah khususnya apa? khususnya ketika mengambil kasus gas industri gitu ya harusnya ya pemerintah menurut saya cukup berani untuk bisa mengambil langkah ini meskipun dampaknya mungkin demo dari para pengusaha dan lain-lain tapi ketika harga acuannya saja naik ya sebenarnya pemerintah nggak punya apa ya nggak punya bukan nggak punya sih pemerintah harusnya bisa menyesuaikan itu sama seperti dengan batu bara kan batu bara ketika harga acuannya naik pemerintahnya harus menaikkan harga acuan batu baranya kalau nggak ya pengusaha demo gitu ya nah ini kebalikannya pemerintah yang harusnya bisa menaikkan harga gasnya karena akan dijual kepada pengusaha tetapi pemerintah banyak menahan itu dengan satu lain hal pertimbangan gitu ya it's okay dividennya bagus lalu kemudian harga sahamnya sekarang naik lagi gitu ya kalau teman-teman beli di harga bawah dividennya udah pasti 10% ke atas gitu ya 10% ke atas kemudian sekarang marginnya dari kalau anggaplah 1200-an aja gitu ya sudah sekitar lebih dari 25% jadi menurut saya pegas masih cukup bagus otw gitu ya berapa price range-nya 2300 ya 2300 menurut saya ini fair price range-nya pegas dan kalau fair price-nya 2300 di harga sekarang itu masih masih cukup oke untuk cicil-cicil cicil-cicil gitu ya dan sama saya gak tulis disini tapi kurang lebih sama dengan CPFA sesuaikan saja dengan alokasi kalian kalau mau beli 10 juta sudah beli 7 juta ya kenipin aja 3 juta lainnya di bawah 1500 menurut saya oke sih untuk entry pegas jadi kalau harga sekarang ya butuh koreksi sekitar 4% 5% lagi itu adalah 3 saham yang menurut saya julie ini memberikan kita keceriaan gitu ya karena harganya bergerak dengan harapan kita sebagai investor nah buat teman-teman yang mungkin ngerasa waduh ISG rebound nih bang apa ya saham-saham yang masih bagus nih kemarin waktu rebound saya takut saya gak belum sempat beli nih atau waktu kemarin koreksi saya belum belum top up gitu itu sebenarnya pertanyaan template sih kalau lagi koreksi takut begitu udah rebound bingung nih di saham yang mana dan kalau teman-teman berpikir seperti itu maka ada 3 saham yang menurut saya punya potensi gitu ya untuk bisa ya at least akhir tahun atau awal tahun depan memberikan return yang cukup menarik apa itu sahamnya ada 3 ATSES ya yang sekarang namanya ganti jadi aspirasi hidup Indonesia kalau gak salah yang kedua ada ASI Astra International dan BSDI kenapa? kita mulai dari AS gitu ya AS hardware informa dan teman-temannya ini adalah emiten yang jatuhnya dalam banget teman-teman bisa lihat 2021 di harga 1800 turun sampai di bawah 400 rupiah bayangin dalam banget turunnya saat itu terjadi fearnya banyak banget wah AS bakal 200 bakal cepek dan lain-lain sekarang AS 800 apakah artinya sudah ketinggalan kereta sudah kejauhan menurut saya gak juga justru momen-momen seperti ini anggaplah range-nya lebar 600 sampai 800 adalah momen buat teman-teman yang takut untuk ngambil AS saat harganya 400-500 dan ketika AS saat ini harganya 800 menurut saya juga itu sudah sejalan dengan pertumbuhan kinerjanya apa yang menjadi paling mencolok yaitu namanya indikator same store sales growth same store sales growth di toko yang sama salesnya jualannya naik SSSG ini penting banget buat perusahaan-perusahaan retail karena apa karena tiap tahun dia harus bisa menumbuhkan revenue sales dari toko tersebut same store sales growth apalagi kalau kelihatan AS itu padat kan antar kota kayak saya di Bekasi aja hampir tiap mal mal gede itu ada AS 1 gimana tuh pertumbuhan saling sikutnya kanan kiri AS 1 dengan mal yang lain dengan AS yang lain jadi pertumbuhan SSSG AS yang kalau gak salah itu mencapai 10% ya per Juni 2024 menurut saya indikasi yang bagus mengenai bangkitnya lagi gairah produk-produk home living karena ya saya abis ya bongar-bongar rumah juga mulai mempercantik rumah lagi sesuatu yang gak kita pikirin jaman pandemi karena fokusnya obat vitamin dan lain sebagainya 1-2 tahun setelah pandemi pikirannya apa traveling jalan-jalan wisata ke Bali kemana-kemana saya pun gak rasa saya juga demikian dan ketika sudah masuk di hampir kita melupakan masa itu masa pandemi 3-4 tahun kemudian mulai kita pikirin lagi rapih-rapih rumah lagi mempercantik rumah lagi mungkin itulah yang terjadi dengan banyak orang di luar sana yang mirip-mirip dengan saya sehingga AS-nya sekarang bangkit lagi SSSG-nya bagus lagi dan AS pun mulai geber lagi untuk bangun toko mereka tahun 2024 sudah open 8 toko masih ada target 7 lagi untuk tahun 2024 ini jadi kalau teman-teman beli harga di bawah mau nambah posisi menurut saya oke up to 30% atau lagi sesuaikan dengan alokasi kalian kurangnya berapa untuk pas di satu porsi kepemilikan atau satu porsi alokasi portfolio yang kalian punya sebagai emiten yang bergerak di bidang retail dan berpengaruh dengan kemampuan daya beli maka saya kategorikan sebagai medium risk karena bisa saya tiba-tiba sesuatu terjadi lagi dan pembelian terhadap home living ini menurun lagi tapi target fair price-nya di harga 1.200 kalau harga sekarang 700 saja itu sampai ke 7.200 itu sudah lebih dari 50% kalau dari 700 kalau startnya sekarang dari 800 ya kurang lebih ya di 50%an ya so itu yang pertama adalah S yang kedua adalah ASI gitu ya ASI Astra International banyak orang-orang yang merasa pesimis terhadap saham ini kalau saya saya melihatnya gimana ya ini harga sekarang SS itu 4.500 mirip banget dengan ketika jaman-jaman pandemi dimana semua buruk gitu ya harga batubara jelek harga emas jelek penjualan mobil apalagi bank kalian aja gak boleh buka gitu ya sekarang semuanya sudah balik ke kondisi yang normal harga batubara bertahan harga emas tambah naik penjualan mobil dikabarkan mulai meningkat lagi di bulan Juli 2024 jadi ASI dengan segala tekanan terhadap electric vehicle BYD yang masuk ke Indonesia Wuling yang geber mobil-mobil listrik ya menurut saya ASI tidak akan semudah itu goncang gitu ya dengan diversifikasi yang sangat bagus dengan brand-brand yang mereka pegang sekarang Toyota Daihatsu dan mayoritas konsumen Indonesia yang suka atau prefer dengan model otomotif mobil hybrid gitu ya bensin plus baterai menurut saya ASI sih saya gak tahu kapan terjadinya tapi harga sekarang ini sudah mendekati harga under value dan rebound di akhir tahun kita harapkan seperti itu gitu ya dengan target fair price di 6.800 ASI menurut saya low risk dari aspek fundamental dan kalaupun koreksi koreksinya ya kalau ketemu 4.000 ya malah lebih BSD lagi sih lebih BSD lagi oke itu ASI yang kedua yang ketiga adalah saham BSDE gitu teman-teman BSDE juga saham yang sebenarnya secara kinerja dari tahun 2022 2023 properti sudah mulai nyundul-nyundul nih kinerjanya sudah mulai bagus membagus membagus gitu ya satu dua kuartal oke lah sempat anjlok lagi tapi sinyal-sinyal bahwa terjadi permintaan terhadap properti itu mulai kelihatan sayangnya suku bunga ini menjadi katalis yang sering menahan laju emiten satu ini gitu ya saya sendiri juga gerget tapi dengan belakangan ini inflasi mulai melandai the Fed diperkirakan mulai menahan-nahan untuk langkah menaikan lagi bahkan mulai bersiap-siap menurunkan mungkin gitu ya nah ini bisa jadi sinyal yang bagus banget sih buat emiten-emiten properti emiten properti bagus-bagus dan saya sendiri lebih di dalam video kali ini yang saya bahas adalah BSDE BSDE kuartal satunya juga bagus dan masalahnya hanya menurut saya di faktor sentimen yang sedang kurang di sisi properti buat teman-teman yang sudah mulai akumulasi kalau kalian mau beli cicil-cicil di harga sekarang untuk juga masih oke gitu ya dan low risk kenapa? karena demand-nya menurut saya juga sudah mulai kelihatan BSDE sendiri adalah emiten yang gabungan dia punya konsep land dia juga punya lebarkan di beberapa sayap-sayap yang lain di sinar mas lainnya ini kemudian dia juga punya portfolio untuk wisata gitu salah satu adalah Cimori Cimori Dairyland yang bakal buka di kawasan BSDE di kawasan BSDE Tangerang gitu ya menurut saya ini bagus banget sih buat portfolio BSDE ke depan jadi kalau fair price-nya 1.800 menurut saya masih oke masih ada sekitar 70 persenan 60 persen lebih dari harga BSDE saat ini berapa sih target IHSG yang coba diproyekkan banyak analis dan size 7 yaitu 7.800 7.800 itu menurut saya angka yang cukup ideal buat IHSG kalau dua hal segmen banking segmen bankingnya kebanjiran outflow kebanjiran inflow seperti capital outflow yang kemarin mengalir deras PBR IBMR yang kemarin cukup deras keluar dari IHSG kalau mereka balik lagi saya tidak heran IHSG cepat nyentuh angka 7.500 7.700 dan 7.800 sehingga ketika IHSG naik harapannya saham-saham tadi JPF apa gas ACE ASI ISDE bisa naik rata juga dan akhirnya harganya menuju ke arah yang kita harapkan catatan akhir dalam video kali ini sebelum saya closing pertama teman-teman koreksi di market itu hal yang biasa dan koreksi itu sekali lagi membuktikan bahwa selalu ada kesempatan di market banyak orang pikir ketika BBRI 6.000 BBRI gak mungkin lagi dapat BBRI harga 4.000 kemarin BBRI itu 4.100 yang nampung BBRI 4.100 sekarang udah hampir 20% 70% sekian ada yang bilang gak sempat lagi untuk beli misalnya apa ya apa sahamnya sempat ambrol cukup dalam gitu kemarin cukup banyak kan ambrol cukup dalam gitu ya kalau mungkin BTPS dulu ketika BTPS 3.000 teman-teman pikir BTPS gak pernah 1.000 lagi BTPS kemarin pernah di bawah 1.100 1.080 1.090 jadi koreksi adalah kesempatan yang ada di market tinggal kita memilih bahwa ini adalah kesempatan yang benar untuk kita ambil dan kita berani untuk mengambil kesempatan itu karena ini urusannya dua mental dengan money management kalau teman-teman gak punya mental kalian ambil BBRI pun takut di cut loss jadi kalau misalkan teman-teman ngambil BBRI 4.500 terus turun ke 4.100 mental yang gak kuat kalian juar kalian cut loss habis itu BBRI naik ke 5.000 kalian garu-garu kepala yang kedua money management ini juga faktor money management kalau teman-teman beli di 4.500 dan kalian jaring lagi 4.100 dengan strategi pembelian yang bertahap piramid ke bawah ya sekarang juga udah cuan lumayan juga gitu ya tapi kalau kalian model all in gak punya money management ya begitu beli turun diem aja gak ngapa-ngapain panik yang ketiga kita fokus pada apa yang sudah kita analisa gitu ya contoh Elsa kita sudah analisa kita sudah yakin sentimennya bagus ya sudah kita simpen kita beri waktu gitu ya mungkin ini masalah yang culit gitu ya karena kita ngelihat waduh brand kok larinya kenceng-kenceng ya waduh PGO naiknya kenceng-kenceng Elsa diem diem tau-tau begitu waktunya pas ada momentumnya ada flow-nya ada inflow-nya dia naik dan akhirnya ya profit gitu buat teman-teman yang collect Elsa dari 320-an mungkin lama dibandingkan dengan yang punya brand atau punya BRPT dari 800 gitu ya mungkin waktunya bisa setahun lebih itu pegang Elsa tapi saya rasa terbayarkan ya dengan kenaikan Elsa belakangan ini dari 320-an ke 530 udah 50% sekian dan kalau teman-teman ngerasa bahwa portfolio-nya ngelihat wah emiten sana lagi naik emiten yang sini lagi naik kalian boleh saya juga melakukan sama-sama yaitu diversifikasi secara seimbang kita coba supaya kalau momentumnya lagi di energy kita portfolio-nya ikut naik kalau momentumnya lagi di property porto kita juga ikut naik kalau momentumnya lagi di banking kita pun ikut naik itu adalah konsep diversifikasi yang saya coba jalankan dan so far berjalan dengan cukup bagus dan terakhir momentum awal masuk di momentum awal itu tidak masalah selama valuasinya cocok contoh apa contoh misalkan teman-teman ngerasa sekarang batubara lagi mulai naik kalau teman-teman melihat valuasinya cocok ya sudah menurut saya batubara sekarang ini masih early momentum apakah akan berlanjut tidak tahu karena belum ada sentimen yang menurut saya sangat kuat untuk energi seperti batubara misalnya ACE itu harganya 800 dia sudah naik dari 400 ke 800 sudah bigger 400 ke 800 tapi saat itu emiten seperti ACE ini belum ada sentimen positif sekarang SSG nya naik daya beli masyarakatnya oke ekonominya pulih saat itu belum ada jadi kalau teman-teman masuk di harga saat itu dengan sekarang beda secara mental itu beda feel masuknya itu beda jadi kalau waktu itu ketika sedang berdarah-darah tidak sempat masuk dan sekarang menurut saya tahapannya masih early momentum ya tidak masalah yang penting valuasinya cocok margin of safety masih dapat kalau kalian misalkan saya mau masuk di margin of safety minimal 50% kalau memenuhi syarat ya why not kita tidak masuk jadi tidak masalah early momentum atau sedikit mengejar ketertinggalan selama yang kita kejar itu kita proyeksikan benar fundamentalnya bagus proyeksinya juga sudah on track gitu ya dengan data-data yang ada dan memberikan margin of safety yang masih bisa kita terima itu teman-teman video kali ini 3 saham yang sudah menuju ke harga yang kita harapkan dan 3 saham lainnya yang menurut saya memberikan potensi juga cukup menarik untuk kita pertimbangkan masuk dalam portfolio sampai ketemu guys teman-teman investor di video selanjutnya kalau mau bahas sama apa lagi setelah ini tulis di kolom komentar God bless you guys bye-bye jangan lupa subscribe share dan like video ini see you teman-teman bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax